Informasi lain pemirsa insiden penembakan buruh PT Freeport Indonesia oleh anggota polisi di depan gedung pengadilan negeri Timika, Papua baru-baru ini sangat disayangkan banyak pihak. Komisi 9 DPR mendesak Polri untuk mengusut untas kasus tersebut. Insiden penembakan buruh PT Freeport Indonesia oleh anggota polisi di depan gedung pengadilan negeri Timika, Papua baru-baru ini sangat disayangkan banyak pihak. Komisi 9 DPR RI mendesak Polri untuk segera menindak tegas anggotanya yang melakukan penembakan terhadap beberapa buruh PT Freeport Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi saat para buruh sedang memberikan dukungannya terhadap salah satu pekerja yang sedang menjalani sidang di pengadilan. Dimintai pendapatnya anggota Komisi 9 DPR RI, Robert Rau, mengatakan Polri seharusnya dapat menjadi lembaga negara yang melindungi masyarakat. Penggunaan senjata yang diberikan negara harus dipergunakan dengan bijak, bukan malah untuk menembaki rakyat yang tidak berdosa. Untuk prokilan masyarakat Papua, saya harus terang menyatakan mengutup ras kasus ini, menjadi catatan penting kepada Polri kita. Jangan seenaknya menembak, mempergunakan alat negara yang diberikan oleh negara untuk menjaga tertibuan masyarakat, menjaga keamanan rakyat. Untuk itu, Robert mendesak institusi Polri untuk memberi sanksi tegas kepada para aparat yang melakukan penembakan. Menurutnya, Polri harus dapat berbenah diri dengan melakukan pengusutan yang transparan dan terbuka. Kami minta kepada Polri untuk penegakan hukumnya harus terbuka, supaya keluarga tahu apa tindakannya yang sudah dilakukan oleh anggota, apa tindakan oleh pimpinan Polri dan negara terhadap hukum negara yang melanggar aturan.